hasilnya kayak gini kita bisa bedakan ya kalau kekuatan buruk sendiri mungkin lebih licin dalam bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman sekalian seluruh nusantara para penghobi saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukses dan apa yang diinginkan segera tercapai amin di video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang membuat sarang dari dan cemara kering yang baru agar steril untuk menaruh anak-anak murai di saat panen ataupun memancing burung yang belum buat sarang disimak videonya caranya kayak gini tinggal kita ambil yang kering dan diputar-putar terus nanti akan ketemu bulat itu pasti karena ini sudah sering saya lakukan untuk menaruh anak-anak murai yang baru kita panen karena membutuhkan tempat yang bersih dan steril jadi kalau perlu sarang baru agar anak burung itu sudah benar-benar sehat tanpa terkena penyakit karena ini sebagian dari usaha kita ikhtiar menjaga kesehatan pada kesehatan pada burung kita kita putar terus ini hampir api tanpa menggunakan lem karena ini sangat penting kebersihan pada sarang burung itu mempengaruhi kesehatannya dan yang baru bergabung tekan tombol like nya agar di beranda YouTube kalian melihat video-video lama yang belum kalian tonton tekan juga subscribe nya dan Nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu menjadi orang pertama yang menerima video update dari channel ini kita putar terus ini hampir api tinggal ini aja pokoknya tekniknya tinggal kita ambil kita putar gini dan kalau bisa itu daun cemaranya diremet-remet dulu biar sudah gampang kayak gini kita ambil lagi sampai kelihatan rapi ya nanti sampai kalian rapikan sendiri gampang cuman itu aja ya nanti dalam bengkang putar dan ini sudah lumayan lah bulat seperti cukup untuk menaruh anak-anak yang mau dipanen hasilnya kayak gini kita bisa bedakan ya kalau buatan burung sendiri mungkin lebih licin dalamnya ini gampang kok nanti kita rapikan seperti cara-cara yang tadi sarang-sarang baru yang steril ya untuk menaruh anak-anak yang dipanen ataupun untuk pancikan burung yang belum buat sarang saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kalian semua by collab subscribe dan supportnya Insyaallah feedback baik kembali ke Anda dan Anda akan memperoleh hasil yang lebih baik kurang lebihnya saya akhir disini dan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih